Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Diana Ksampiani, Bupati Tabalong, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 kepada Universitas Terbuka. Semoga Universitas Terbuka terus berkembang menjadi perguruan tinggi negeri yang berkualitas tinggi dan selalu menjadi terdepan dalam bidang teknologi pembelajaran. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong. Di Kabupaten Tabalong cukup banyak alumni Universitas Terbuka yang bekerja di pemerintahan dan swasta, terutama para guru dan ASN lainnya. Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan terbuka dan jarak jauh di masa pandemi, Universitas Terbuka tidak terlalu terpengaruh dalam proses pembelajarannya karena mengarah kepada pembelajaran secara online. Layanan kepada masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tinggi tetap eksis dapat terlayani dengan baik. Masyarakat pun terbantu dengan keberadaan Universitas Terbuka. Selain itu, bersama dengan pemerintah Kabupaten Tabalong, Universitas Terbuka telah mengadakan kegiatan putih korner di MPP Tabalong. Hal ini merupakan kerjasama yang sangat baik dalam upaya meningkatkan pelayanan mahasiswa yang jauh tempat tinggalnya dari kantor Universitas Terbuka di Banjarmasin. Saya berharap Universitas Terbuka terus membantu pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong sampai ke pelosok-pelosok agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Universitas Terbuka juga perlu terus meningkatkan kualitas layanannya tanpa mengorbankan kualitas akademik lulusannya. Dirgahayu ke-38 Universitas Terbuka terus mengabdi dan memanjukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.